106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini Akhirnya ditunggu-tunggu datang juga Gresya hari ini gak sendirian Kawan Merdeka sudah ditemenin sama ibu-ibu yang luar biasa Tapi ternyata ketika ketemu, gak ke ibu-ibu loh mudah banget Selamat siang, ada siapa disini? Halo, selamat siang, aku Ichen Butter rolls itu sebenarnya dia konsepnya sama seperti roti yang pada umumnya Tapi aku waktu itu kira-kira sekitar tahun 2017 sempat lagi getol-getolnya mengeksperimen gitu Kayak mengoplos bahan-bahan roti, membuat sebuah formula Waktu itu masih baru belajar kan Itu awal mulanya sempat aku bikin resep ini, aku benerin resepnya Dan aku lihat kok kayaknya menarik ya ini kalau misalnya butternya itu ditambah gitu Jadi konsepnya roti tetap roti dengan aroma butter yang lebih kuat Uang terigu protein tinggi itu protein yang tinggi Jadi otomatis dia kandungan glutennya lebih tinggi Itu yang bikin kandungan roti itu tuh chewy dan dia moist Kalis itu sebenarnya tuh macem-macem ya kalis itu Kalis itu ada yang kalis doang Ada yang kalis mengarah ke elastis Ada lagi elastis sempurna Kalau aku kalis itu untuk menciptakan sebuah roti yang sangat enak Yang sampai besok nggak keras Yang nggak perlu bread improver Nggak perlu softener kayak gitu-gitu memang harus sangat elastis sempurna Dan kalau direntangkan adonannya diambil sedikit Direntangkan itu pasti seperti membran tipis Sebenarnya butter rolls itu kan basicnya seperti itu bentuknya Jadi dia bentuknya dari bulat menuju tear shape Lalu digilas memanjang Lalu digulung Itu basicnya seperti itu Tapi kalau kawan-kawan mau bikin yang bentuk lain Bentuk lain misal ya Bentuk bulat, mau bentuk hati, atau mau bentuk seperti apa Dan diberi flavor yang lain itu bebas banget Boleh banget Mau bikin lucu-lucu bentuk karakter itu bisa banget kok Gimana ya, susah dijelaskan Jadi namanya butter rolls itu dia terbuat dari butter Jadi otomatis mungkin kawan di sini pada nggak bisa bedain butter dan margarin Bener, Grecia banget ya Jadi perbedaannya adalah Perbedaannya itu adalah yang margarin itu terbuat dari nabati Dan kalau yang butter itu yang biasa disebut mentega Itu dia hewani Dia terbuat dari lemak susu Jadi dia terbuat dari sapi Begitu Jadi kalau mau wangi memang harus pakai butter Sebenarnya untuk pengaruh tekstur dan lain-lainnya Pergantian antara butter menjadi margarin Itu tidak ada perbedaan Untuk teksturnya sendiri Bedanya cuma di aroma Aromanya beda jauh loh Acara ini dipersembahkan oleh Glam Society dan Merdeka 106,7 FM Follow us at Merdeka FM Sampai jumpa di video selanjutnya